Hai baik kita kerjakan soal limit berikut ya jadi disini adalah limit tak hingga tapi bentuk pecahannya kalau pecahan itu bisa juga jadi sangat mudah bisa jadi sangat sulit berbagai macam cara bisa dikerjakan nah ini mau yang panjang atau yang pendek ya baik saya ajarkan yang metode yang yang panjang lebih pendek yang pendek aja baik kita saya pakai sifat-sifatnya ini supaya lebih pengalaman lebih tahu jadi kalau misalkan disini ada limit X mendekati tak hingga ya konsepnya adalah pangkat tertinggi misalkan M ini plus berapapun enggak masalah disini bxn plus berapapun enggak masalah jadi disini saya anggap pangkat tertingginya adalah M dan N ya ingat pangkat tertinggi pangkat tertingginya saya anggap adalah M dan N nah kemudian disini ada beberapa sifat jika jika M eh bentar ya jika M lebih kecil dari N maka jawabannya langsung 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 saja jawabannya adalah 0 jika M lebih besar dari N jawabannya adalah tak hingga jika M sama dengan N jawabannya adalah koefisiennya dibagi saja jadi A per B nah ini sangat mudah langsung ketemu pakai langkah ini ya baik kita tuliskan soalnya jadi disini soalnya adalah limit X mendekati tak hingga soalnya 1 min 2 X min 5 X kuadrat dibagi dengan 3 X kuadrat min X plus 4 dari situ bisa kita ketahui bahwa pangkatnya adalah besar yang mana sama sama-sama besar itu mana aja sih pangkatnya yang paling besar itu ini ini pangkat 2 yang sini juga pangkat 2 gitu ya nah ini penyebabnya sehingga ini pangkatnya dianggap sama gitu baik ini pangkat 2 ya nah oleh karena itu kita disini hanya melihat koefisiennya saja berarti dengan sifat ini ini M sama dengan N karena ini pangkatnya sama ya jadi yang lainnya ini nggak usah kita lihat nggak usah dihiraukan kita koefisiennya koefisiennya saja yang kita lihat jadi langsung dibagi saja dengan koefisiennya baik berarti dengan hal ini bisa kita simpulkan bahwa hasilnya adalah min 5 per 3 langsung ketemu ya sangat mudah baik itu saja jawabannya selamat menikmati selamat menikmati